Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. 215 desa di Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mencairkan dana desa tahap 1 100% dapat kembali mencairkan dana desa tahap 2. Kasih keuangan dan pengelolaan aset dana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara, Fahmi Riza mengatakan, desa yang sudah memproses pencairan DD lebih awal dan telah merealisasikan program kerja, sudah dapat kembali mengajukan pencairan dana desa tahap kedua. Saat ini, sekitar 10 desa yang memproses pencairan di tingkat kecamatan dalam realisasi kegiatan melalui dana desa, pemerintah desa diingatkan untuk melengkapi seluruh pertanggungjawaban kegiatan, kemudian melaksanakan program kerja prioritas diantaranya adalah penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan nabati dan hewani. Sudah semua di tahap 1, mungkin ada posis usulannya lagi yang masih ini, tapi sudah untuk cover semua. 12-15 desa di tahap 1. Berarti artinya dana desa itu seluruhnya sudah masuk ke kering desa? Iya. Kemudian untuk proses tahap 2, seperti apa? Berapa desa yang sudah mengajukan? Kalau tahap 2, pengajuannya baru usulan berapa desa? 10 desa, tapi masih di tingkat kecamatan. Alokasi dana desa tahun 2024 untuk Kabupaten Bengkulu Utara diterima sebesar Rp181,5 miliar. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 lalu yang alokasinya sebesar Rp172,8 miliar. Kemudian kembali mendapatkan tambahan dana desa sebesar Rp8 miliar dari Kementerian Keuangan untuk Desa Mandiri. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Astri melaporkan.